Intro Gahulu kalah Nabi Suleman Sang Raja Berkumpul bersama rakyat binatang Semua hadir kecuali satu Yaitu si burung hutut Ternyata hutut sedang pasang mata Pada sebuah negeri Yang rakyatnya menyembah matahari Tak ku bikin semimpin negeri sabar Burung hutut itu nama ku Dengan jambutmu yang lucu Jangan sampai oba mengganggu Kan ku sambar letak Yang menyaranku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Sahabat kecil Nah tadi kita sudah mendengarkan lagu Dan kita sudah Bernyanyi bersama-sama Yaitu lagunya tentang Burung hutut Nah burung hutut ini ada ceritanya loh Teman-teman Nah ada huri mau dengar ceritanya Burung hututnya Oke Sesuai dengan lagunya tadi Nanti ayah cerita ya Tentang burung hutut ya Oke teman-teman semua Kita cerita bareng-bareng ya Tentang burung hutut Ini ada bukunya nih Bukunya bagus Jadi Judulnya Burung hutut Pengirim surat Burung hutut pengirim surat Ini pada zamannya Nabi Sulaiman dulu Jamannya Nabi Sulaiman dahulu Kala Ada seorang ratu Di sebuah negeri itu Yaitu Negeri Sabah Tadi di lagunya tadi itu Ada dari negeri Sabah katanya Dan namanya Ratu Bilkis Ratu Bilkis pemimpin negeri Sabah Katanya-katanya Itu namanya Ratu Bilkis Dia itu pemimpin dari sebuah negeri Sabah Jadi Negeri Sabah itu sangat makmur Negeri Sabah itu Nah Tapi sayang sekali Ratunya dan penduduknya Menyembah matahari Kita kan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala kan ya Allah yang Esa Tuhan yang Esa Bukan matahari Kalau matahari itu Buatannya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Kemudian Nabi Sulaiman Kemudian menyuruh salah satu Pasukannya Yaitu Burung Khud Khud Itu mengirim Surat kepada Ratu Bilkis Tanpa menunggu lama Khud Khud telah menembang Menuju istana Ratu Bilkis Kemudian Burung Khud Khud itu Mendeparkan surat itu Dari Nabi Sulaiman ke istana Setelah menunggu surat yang dibawah Khud Khud Dalam tempat yang terbuat Dari emas tadi kotaknya Surat tersebut Berisi ajakan kepada Ratu Bilkis Jadi Ratu Bilkisnya Dan seluruh rakyatnya Disuruh untuk Oleh Nabi Sulaiman Untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Nabi Sulaiman Bukan menyembah matahari Kata Nabi Sulaiman Nah mengetahui Keputusan Ratu Bilkis Burung Khud Khud pun Segera kembali Ke istananya Nabi Sulaiman Dan mengabarkannya Ke Nabi Sulaiman Kembali Bahwa Nabi Sulaiman Ratu Bilkisnya Ternyata menolak Nabi Sulaiman Hanya ingin mereka Tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yaitu Allah Tuhan yang Esa Kemudian Ratu Bilkis marah Hadiahnya Ditolak oleh Nabi Sulaiman Hadiahnya itu Ditolak oleh Nabi Sulaiman Ratu Bilkis Berencana untuk Datang ke istana Nabi Sulaiman Dengan membawa Pasukan yang banyak juga Sebelum dia datang Nabi Sulaiman Menurut salah Seorang Tentaranya Nabi Sulaiman Untuk mendatangkan Singgah sana Ratu Bilkis Hanya dalam Sekejap Gitu Kemudian Beberapa saat kemudian Ratu Bilkis datang Bersama pasukannya Aduh Pas nyampe Ratu Bilkisnya Ke istananya Nabi Sulaiman Jangankan menyerang Baru melihat Bangunan istana Istananya Nabi Sulaiman Yang sangat Megah Ratu Bilkis langsung Tercengang Saat tahu Kalau singgah Sananya Nabi Sulaiman Itu sekarang Berada Di istana tersebut Ratu Bilkis langsung Bersujud Dan menyatakan Akan tunggu kepada Allah SWT Ternyata Istananya Ratu Bilkis Itu belum ada Apa-apanya Dengan istananya Nabi Sulaiman Luar biasa Megahnya Nah itulah Teman-teman Semua Ceritanya Tentang Si burung hut-hut Yang sangat Bagus Tadi itu ya Gitu kan Gimana Ada yang bertanya gak Nah Oh iya Nabi Sulaiman itu Bisa berbicara semua Bahasa binatang Nabi Sulaiman itu Itu karena apa Itulah mukjizatnya Nabi Sulaiman Yang diberikan oleh Allah SWT Nabi Sulaiman itu Bisa berbicara Dengan semua Binatang Gitu ya Teman-teman Semua Ceritanya Kita Ketemu lagi nanti Di cerita berikutnya Assalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh Terima kasih